Hasil pertandingan, babak 16 besar dan draw kartor final Yonek Sunrise India Open hari ketiga dan hari keempat. Perhelatan ini merupakan perhelatan level super 750. Di sektor tunggal putra, Wan Zui, wakil Cina TP berhasil mengalahkan wakil Cina TP-landnya Su Liang. Wan Zui menang dengan skor 23-21, 6-21, dan 21-5. Pranoy HS, unggulan 8 asal India, juga berhasil menang atas wakil India lainnya Priyanshu Rajawat. Pranoy menang dengan skor 20-22, 21-14, dan 21-14. Li Shifeng, unggulan 3 asal Cina, gagal mengalahkan Koki Watanabe, wakil Jepang. Li Shifeng kalah dengan skor 14-21, 21-13, dan 9-21. Sementara Shi Yuki, unggulan 6 asal Cina, berhasil menang strike game atas wakil Denmark Rasmus Gemke. Yuki menang dengan skor 25-23, dan 21-6. Li Chi Yu, wakil Hongkong, juga berhasil menang atas unggulan 7 wakil Thailand Kunlafut Fititsaren. Li Chi Yu menang dengan skor 16-21, 22-20, dan 23-21. Di sisi lain, Kenta Nishimoto, wakil Jepang, gagal mengalahkan unggulan 4 asal Indonesia, Antoni Sinisuka Ginting. Nishimoto kalah strike game dengan skor 8-21, dan 17-21. Sementara tunggal putra Malaysia, Li Zijia, berhasil mengalahkan wakil Indonesia, Jonathan Christie, unggulan 5. Li Zijia menang strike game dengan skor 21-15, dan 21-13. Takuma Obayashi, wakil Jepang, gagal mengalahkan unggulan 2 juga asal Jepang, Kodai Narauka. Obayashi kalah strike game dengan skor 19-21, dan 17-21. Berikut hasil drawing tunggal putra di kuartal final selengkapnya. Di sektor tunggal putri, Han Seyong, unggulan 1 asal Korea, berhasil mengalahkan Daewen Zhang, wakil Amerika. Han Seyong menang dengan skor 21-19, 14-21, dan 21-14. Sementara tunggal putri Indonesia, Gregoria Mariska Tunjung, unggulan 7, kalah strike game atas wakil Singapura, Yo Ji Amin. Tunjung kalah dengan skor 23-25, dan 14-21. Tai Zuying, unggulan 4 asal Cina Taipei, berhasil menang 2 game langsung atas wakil Thailand, Supanida Katetong. Tai Zuying menang dengan skor 21-12, dan 21-11. He Bin Jiao, unggulan 6 asal Cina, juga berhasil menang strike game atas wakil Thailand, Penpawe Chochewong. He Bin Jiao menang dengan skor 21-6, dan 21-11. Wang Ziyi, wakil Cina, juga berhasil menang strike game atas wakil Cina Lenya, Hanyu, unggulan 8. Wang Ziyi menang dengan skor 21-10, dan 21-18. Sementara busanan Ombam Rumpan, wakil Thailand, berhasil mengalahkan unggulan 3 asal Jepang, Akane Yamaguchi. Ombam Rumpan menang strike game dengan skor 21-11, dan 21-19. Tunggal putri Jepang, Ayah Ohori gagal mengalahkan wakil Jepang Lenya, Nozomi Okuhara. Ohori kalah dengan skor 19-21, dan 20-22. Payupo, wakil Cina TP, gagal mengalahkan Chen Yufei, unggulan 2 asal Cina. Payupo kalah dengan skor 3-21, dan 10-21. Berikut hasil drawing tunggal putri di kuartal final selengkapnya. Di sektor ganda putri, Li Wenmei dan Liu Suansuan, wakil Cina, berhasil menang 2 game langsung atas Suya Ching dan Lin Wanching, wakil Cina TP. Li dan Liu menang dengan skor 21-19, dan 24-22. Yang Ngating dan Nyampuilam, wakil Hongkong, berhasil mengalahkan wakil Malaysia Vivian Hu dan Lim Chiusin. Yang Ngating dan Nyampuilam menang dengan skor 21-11, 15-21, dan 21-10. Ganda putri Jepang, Nami Matsuyama dan Chiharu Shida, unggulan 4, berhasil menang 2 game langsung atas wakil Malaysia, Perlitan dan Tina Amoralitaran. Nami dan Shida menang dengan skor 21-16, dan 21-13. Zansuk Sian dan Zheng Yu, unggulan 6, asal Cina, berhasil mengalahkan wakil Korea Liu Lim dan Shin Senchan. Zhang dan Zheng menang dengan skor 21-19, dan 21-15. Ganda putri Thailand, Jongkolpan, Kirita Rakul, dan Rawinda Prajokjai, gagal mengalahkan Nayo Matsumoto dan Wakana Nagahara, unggulan 8, asal Jepang. Jongkolpan dan Rawinda kalah dengan skor 14-21, 22-20, dan 14-21. Li Yijing dan Lu Su-Min, wakil Cina, gagal mengalahkan unggulan 3, asal Korea Kim So-Yong dan Kong Hyong. Li dan Lu kalah dengan skor 18-21, dan 26-28. Sementara itu, Gabrielle Steffa dan Stephanie Steffa, wakil Bulgaria, juga gagal mengalahkan wakil Jepang, Rena Miyaura dan Ayako Sakuramoto. Gabrielle dan Stephanie kalah 2 game langsung dengan skor 16-21, dan 8-21. Rin Iwanaga dan Ki Nakanishi, wakil Jepang, gagal mengalahkan wakil Korea, Baik Hana dan Lee So-Hee, unggulan 2. Iwanaga dan Nakanishi kalah dengan skor 14-21, dan 10-21. Berikut hasil drawing ganda putri di kuartal final selengkapnya. Di sektor ganda campuran, Chen Xing dan Zan Qi, wakil Cina, gagal mengalahkan wakil Malaysia, Gesun Huat dan Lai Shefonjimi. Cheng dan Zhang kalah strike game dengan skor 24-26, dan 10-21. Jian Zhenbang dan Wei Aksin, unggulan 5 asal Cina, berhasil menang 2 game langsung atas wakil Jepang, Yuki Kaneko dan Misaki Matsutomo. Jiang Wei menang dengan skor 21-14, dan 21-13. Fen Yang Zi dan Huan Dumping, unggulan 4 asal Cina, juga berhasil menang strike game atas wakil Inggris, Marcus Ellis dan Lauren Smith. Peng Huang menang dengan skor 21-15, dan 21-3. Sementara Kim Monho dan Jiong Naen, unggulan 7 asal Korea, berhasil menang atas wakil Jepang, Hiroki Midorikawa, dan Natsu Saito. Kim Jiong menang dengan skor 21-12, 12-21, dan 21-13. Di sisi lain, Ye Hongwi dan Lee Chiasin, wakil Cina Tipe, berhasil mengalahkan wakil Indonesia, Rehan Noval Kusarjanto, dan Lisa Ayu Kusumawati. Ye Hongwi dan Lee Chiasin menang dengan skor 10-21, 21-10, dan 21-16. Robin Tebeling dan Selena Pieck, wakil Belanda, kalah 2 game langsung atas wakil Korea, Seo Senjai dan Chai Yujung, unggulan 3. Robin dan Selena kalah dengan skor 18-21, dan 9-21. Ganda campuran Malaysia, Chen Tanji dan Toiwi, juga kagal mengalahkan wakil Thailand, Decapul Povara Nebkroh, dan Sapsiri, Teretana Chai. Chen dan Toi kalah strike game dengan skor 19-21, dan 16-21. Mathias Tiri dan Amalie Megelen, wakil Denmark, juga gagal mengalahkan unggulan 2 asal Jepang, Yutawatanabe, dan Arisa Higashino. Mathias dan Amalie kalah dengan skor 14-21, dan 15-21. Berikut hasil drawing ganda campuran di kuartal final selengkapnya. Di sektor ganda putra, Lian Wai Keng dan Wan Chang, wakil Cina, gagal mengalahkan wakil Thailand, Supa Jongko, dan Kiti Nopon Kedren. Lian Wang kalah dengan skor 10-21, 21-18, dan 17-21. Takuro Hoki dan Yugo Kobayashi, unggulan 7 asal Jepang, berhasil mengalahkan Lian dan Wan Chilin, wakil Cina TP. Hoki Kobayashi menang dengan skor 15-21, 21-15, dan 21-9. Ganda putra Korea, Kan Minyuk dan Seo Senjai, unggulan 3, berhasil menang strike game atas wakil Korea lainnya, Kim Wonho dan Na Sen-sung. Kang Seo menang dengan skor 21-16, dan 21-15. Sementara ganda putra Indonesia, Fajar Alvian dan Muhammad Rian Ardianto, unggulan 6, berhasil mengalahkan wakil Denmark, Rasmus Kijair dan Frederik Soger. Pajar Rian menang dengan skor 21-15, 13-21, dan 21-17. Ganda putra Malaysia, Goshi Fei dan Nur Izzuddin, gagal mengalahkan wakil Cina, Liu Yuchin dan Oswanyi. Go dan Nur kalah dengan skor 19-21, 21-17, dan 17-21. Kenya Mitsuhashi dan Hiroki Okamura, wakil Jepang, kalah 2 game langsung atas wakil Malaysia, Aron Chia dan Sohoi, unggulan 4. Kenya Hiroki, kalah dengan skor 10-21, dan 14-21. Chen Boyang dan Liu Yi, wakil Cina, gagal mengalahkan unggulan lima sal Denmark, Kim Astrup, dan Anders Karup Rasmussen. Chen dan Liu kalah dengan skor 21-13, 20-22, dan 11-21. Lu Chen Yao dan Yang Pohan, wakil Cina TP, kalah 2 game langsung atas wakil India, Satik Syarach, Rangki Reddy, dan Cera Aksheti. Lu Chen Yao dan Yang Pohan, kalah dengan skor 14-21, dan 15-21. Berikut hasil drawing Anda Putra di kuartal final selengkapnya.